Sementara akibat hantaman ombak setinggi 4 meter yang terjadi minggu petang, sejumlah bangunan di pesisir kota Manado, Sulawesi Utara mengalami rusak parah. Bahkan sebagian besar barang di dalam bangunan tidak bisa diselamatkan. Selain itu, aktivitas di kawasan tersebut terpaksa dihentikan hingga beberapa pekan ke depan akibat kendangan air laut. Beginilah kondisi 28 rumah makan pantai yang berada di kawasan pusat perbelanjaan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Tidak hanya bangunan, sebagian besar barang di dalam rumah makan rusak dan tidak dapat diselamatkan. Akibatnya pengusaha rumah makan tidak bisa membuka tempat usaha mereka selama beberapa pekan ke depan. Yang rusak semua sih ini rusak dari repet tempat, sampai torang pemeja, showcase, freezer, kulkas, rusak, hancur semua. Sebelumnya, dari rekaman video amatir warga yang beredar di media sosial, terlihat kepanikan warga saat ombak setinggi 4 meter menghantam pesisir pantai kota Manado pada minggu petang. Kondisi serupa juga terjadi di kawasan dua pusat perbelanjaan besar, yakni Manado Town Square dan juga Megamas. Dalam sekejap, jalanan terkenang air laut dan bercampur dengan sampah. Menurut BMKG, banjerob di Manado disebabkan angin kencang di pesisir pantai yang puncaknya terjadi pada minggu kemarin serta topografi kawasan tersebut yang tergolong rendah. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, INews, Pelaporkan.